Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Sesi kali ini lebih untuk relaksasi dengan stretching buat upper body. Kita mulai ya. Mulai dengan berlutut seperti ini. Letakkan satu tangan kalian di atas dada. Lalu satu tangan lagi di samping tulang iga atau ribcage kalian. Seperti ini posisinya. Kita akan mulai dengan breathing. Tarik nafas, inhale. Exhale. Inhale. Dan exhale. Sekarang coba kalian fokus waktu kalian. Inhale. Tulang iga seperti mengembang ke samping. Terasa seperti mendorong tangan yang ada di tulang iga. Di samping tulang iga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ketika inhale. Seperti mendorong tangan yang ada di samping tulang iga. Tulang iga kalian membuka ke kanan dan ke kiri. Lalu, usahakan dadanya tidak naik turun. Rasakan posisi dada kalian tetap tenang. Tidak naik turun. Inhale. Inhale. Exhale. Tarik nafas, inhale. Exhale. Rasakan seperti tulang iga. Masuk ke tengah ketika kalian exhale. Inhale. Dua kali lagi. Dada kalian tetap tenang. Exhale. Satu kali terakhir. Dan exhale. Selamat menikmati. Oke. Pertahankan alignment seperti itu ketika kalian breathing selama sesi ini. Sekarang, pegang tulang selangka atau collarbone. Dan usap seperti ini. Sambil terus bernafas. Inhale. Exhale. Collarbone kanan. Tulang sebelah kanan. Dan sebelah kiri. ke arah luar, ke arah pundak, atau ke arah tengah. Lakukan keduanya. Lalu tangan kalian di atas dada. Tulang iga bagian atas. Usap seperti ini. Keluar ke arah pundak. Masuk ke tengah. Kanan dan kiri. Ke arah pundak. Dan masuk ke tengah. Oke. Sekarang, kita ketulang iga. Seperti memici tulang iga kalian. Ke tengah. Lalu keluar. Ke arah bawah. Lalu keluar. Lalu keluar. Sekarang kita ke perut di tengah-tengah seperti ini. Dan usap seperti ini. Arah yang berlawanan. Atas dan bawah. Ke arah luar. Lalu ke dalam. Sambil terus berat. Lalu keluar. Lalu keluar. Lalu keluar. Sekarang. Duduk. Bersilah. Duduk santai saja. Temukan tulang duduk kalian. Atau sitting bone. Duduk di atas sitting bone. Rasakan kalian duduk tinggi. Sitting bone-nya ada di atas matras. Dan kalian duduk tinggi. Tulang punggung atau spine kalian. Seperti. Ditarik ke arah langit-langit. Kita akan melakukan sedikit neck stretch. Atau stretch untuk leher kita. Inhale. Lihat ke arah langit-langit. Exhale. Turunkan dagu. Lihat ke depan. Inhale. Exhale. Turunkan dagu. Lihat ke depan. Inhale. Dua kali lagi. And exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Terlihat ke depan. Terlihat ke depan di belakang kepala. Rasakan seperti kepala kalian resting di atas lapak tangan. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Terasa seperti tangan kalian membawa kepala pelan-pelan menunduk ke bawah. Rasakan neck flexion. Tadi. Tunggu. Kembali ke depan. Lihat ke depan. Dan exhale. Seperti tangan kalian perlahan-lahan. Secara gentle. Membawa kepala kalian tunduk ke depan. Pertahankan tulang spine Atau tulang punggung tetap lurus Tidak melengkung Berlebihan seperti ini Gerakannya hanya dari leher Inhale And exhale Satu kali terakhir Sekarang Kedua tangan Letakkan secara diagonal Agak ke belakang dari pundak Saya akan mulai Dengan tangan kanan Letakkan di kepala Lalu Miringkan kepala kalian ke sebelah kanan Tangan kiri ada di diagonal Di belakang pundak Dan bawa sedikit ke depan Biarkan leher Bagian pinggir dan belakang Itu stretch Kembali Lalu kembali ke tengah Inhale Exhale Kita lakukan sisi sebelahnya Sekarang tangan kanan saya ada di belakang Tangan kiri saya Tangan kiri saya Memegang kepala Lalu miringkan kepala ke kiri Perlahan-lahan Rasakan stretch di leher kalian Bawa kepala agak ke depan Satu kali lagi Saya akan mengambil satu nafas lagi di posisi ini Sekarang posisi tangan tetap di belakang Kita akan melakukan rotasi Bawa tangan kalian ke atas Saya mulai dengan tangan kanan Perhatikan telapak tangan saya masih menghadap ke depan Sekarang putar Rasakan putarannya Terjadi dari tulang belikat Telapak tangan saya menghadap ke belakang Bawa tangan ke bagian luar Lutut sebelah kiri Turunkan pundak Jauhkan pundak dari telinga Putar sedikit tubuh kalian Saya memutar ke arah kiri Perhatikan telapak tangan Putar balik Kembalikan tangan ke belakang Sekarang saya akan lakukan dengan tangan kiri Telapak tangan menghadap ke belakang Putar Telapak tangan jadi menghadap ke depan Kita akan lakukan lagi dengan tangan kanan dua kali lagi setiap sisi Terima kasih telah menonton! Satu kali terakhir Usahakan badan tetap tegak Spine kalian tetap tegak ke arah langit-langit Jauhkan pundak dari telinga Terima kasih telah menonton! 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 Lutut menghadap ke belakang supaya kalian bisa melihat pergerakan dari shoulder blade. Tangannya di interlace di depan seperti ini. Telapak tangan menjauh dari kalian. Sekarang, tarik pundak shoulder blade kalian. Tarik, rasakan seperti dia mendekat satu sama lain. Lalu jauhkan lagi. Tiga kali lagi. Pundaknya tetap jauh dari telinga, jadi jangan sampai pundaknya naik seperti ini. Gerakannya hanya maju dan mundur dari shoulder blade. Tulang belingkatnya ditarik ke belakang seperti saling mendekat. Satu kali terakhir. Sekarang, bawa tangan ke atas. Kita akan naik dan turun dari shoulder blade. Putar. Sekarang telapak tangan menghadap ke kepala kalian. Jauhkan pundak dari telinga. Naikkan. Naikkan. Rasakan gerakannya datang dari skapula atau tulang belikat. Lalu turun. Usahakan leher atau kepala kalian itu tetap satu lain dengan tulang belakang atau punggung. Jadi jangan menunduk seperti ini. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Mari kita lakukan sekali lagi. Inhale. Exhale. Sekarang. Kita ke all four position. Lalu, lahan-lahan di posisi ini. Kalian turun bertumpu pada siku. Kita akan melakukan thread and needle. Masukkan tangan kanan di belakang tangan kiri. Lalu, putar pundak dan dada kalian ke arah tangan kiri. Satu nafas lagi. Kita ganti sisi. Kita akan melakukan dua kali setiap sisi. Rasakan tulang punggung kalian lurus dulu. Tulang ekornya panjang ke arah belakang. Leher kalian satu lain dengan tulang punggung. Rasakan seperti kalian akan menaruh kepala atau pundak kalau bisa di atas matras. Satu kali nafas lagi. Satu kali nafas lagi. Kita akan melakukan satu kali lagi. Satu kali nafas lagi. Satu kali nafas lagi. Satu kali nafas lagi. Putar pundak dan dada kalian ke arah. Sekarang saya berputar ke arah kanan. Kembali ke posisi all four di atas elbow. Perlahan-lahan. Dorong ke arah child pose. Buka lutut kalian sedikit lebih lebar. Rasakan tulang punggung seperti memanjang. Jauhkan pundak dari telinga. Panjangkan sedikit tulang ekor. Rasakan seperti dada kalian. Seperti mau turun ke arah matras. leher kalian memanjang. Satu jalur dengan inline, dengan spine. Satu nafas lagi. Lahan-lahan. Jalankan tangan. Mendekati lutut. Engage abdominals. Lalu bawa badan ke posisi tegak lagi. Yang terakhir, kita akan melakukan mermaid. Duduk di mermaid position. Kaki kiri saya di depan, kaki kanan saya di belakang. Buka tangan ke T-position. Saya akan tilt ke sebelah kiri. Rasakan leher kalian inline dengan tulang punggung. Buka dadanya. Lalu exhale. Rotate. Letakkan tangan di atas matras. Buka dada kalian putar. Kembalikan tangan ke T-position. Kembali ke posisi duduk. Satu kali lagi. Inhale. Rasakan seperti tangan kanan. Tangan yang ke arah langit-langit. Seperti menarik badan kalian tinggi ke arah langit-langit. Dadanya terbuka. Punggungnya lurus. Memanjang. Satu nafas lagi. Kembali ke posisi T. Kembali ke posisi duduk. Kita lakukan sisi sebelahnya. Coba cari tulang duduk kalian atau sitting bone. Ada di atas matras. Sekarang kaki kanan saya di depan. Kaki kiri saya di belakang. Rasakan seperti dada terbuka. Tulang punggung memanjang. Rotet. Satu nafas lagi. Kembalikan tangan ke posisi T. Satu kali terakhir. Saya akan mengambil satu nafas lagi di posisi ini. Kita sudah selesai beberapa gerakan atau stretching bisa kalian lakukan berulang kali. Kalau kalian merasa badan atau tubuh kalian memerlukannya. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di MED.